Armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea mengangkat seorang komandan baru menurut kantor berita RIA pada Rabu 17 Agustus 2022 setelah pangkalan militer Rusia di Semenanjung yang dianeksasi. Itu diguncang oleh ledakan dalam 9 hari terakhir. Jika dikonfirmasi, pemecatan komandan sebelumnya Igor Osipov akan menjadi pemecatan paling menonjol terhadap seorang pejabat militer dalam hampir 6 bulan sejak invasi Rusia ke Ukraina, di mana Kremlin menderita kerugian besar dalam hal personil dan peralatan. RIA atau RIA Media milik negara Rusia mengutip sumber yang mengatakan bahwa pemimpin baru yang ditunjuk adalah Viktor Sokolov. Dia telah diperkenalkan kepada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Satu sumber mengatakan itu normal jika penunjukannya tidak diumumkan kepada publik pada saat Rusia melakukan apa yang disebutnya operasi militer khusus Ukraina. Armada Laut Hitam yang memiliki sejarah terhormat di Rusia telah mengalami beberapa pengkhinaan publik selama perang di Rusia yang diluncurkan Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari lalu. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Mosfa dengan rudal Neptunus menyebabkannya terbakar dan tenggelam. Bekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barataya dekat markas armada di Sevastopol dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan delapan pesawat tempur menurut citra satelit. Kemudian pada selasa 16 Agustus 2022, ledakan mengguncang gudang amunisi di sebuah pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung.